assalamualaikum sahabat dapur mama dimanapun berada pada video kali ini kita akan membuat ikan bakar teflon rasanya enak banget tidak bau asap yuk kita cek aja cara pembuatannya bahan yang perlu dipersiapkan pertama-tama ini adalah buah jeruk purut untuk perasannya nanti kemudian 4 siung bawang putih 1 ruas jari laos 1 ruas jari kunyit dan 1 ruas jari jahe jangan lupa 5 butir kemiri dan 12 siung bawang merah dan ini mama aura menggunakan 50 ml madu lebah asli ya teman-teman tentunya bikin ikan bakar teflon kita sehat banget nah untuk semua bahan ini nah ini bahannya kita blender kita blend kita haluskan menggunakan blender kalau nggak punya blender boleh pakai cobek atau ulekan ataupun lumpang ya kasih minyak sedikit kemudian dihaluskan nah ini setelah dihaluskan kemudian ditambahkan 1 sendok teh ketumbar bubuk kemudian 1 sendok teh lada hitam bubuk diaduk-aduk sampai rata dan 1 sendok makan garam lalu tambahkan 1 set kaldu ayam aduk-aduk sampai merata disisihkan kemudian ikan gurame ini seberat 1 sampai 1,5 kg dilumuri dengan buah jeruk perut fungsinya adalah untuk menghilangkan bau amisnya ya teman-teman kemudian bumbu yang telah dihaluskan tadi dilumurkan sebagian pada ikan nah ini karena ini kelihatan besar sekali mama aura akan memotongnya menjadi 2 bagian ya teman-teman ya supaya mudah nanti dalam proses membakarnya nah ini terpaksa mama aura potong 2 ya teman-teman sebab ukurannya besar banget ya hampir 2 kg nah untuk bahan sambalnya disini siapkan bawang merah secukupnya 1 buah tomat dan cabai rawit ya dipotong kecil-kecil seperti ini kemudian kemudian kita masukkan ke dalam wadah tempat sambal kecapnya mama aura akan menambahkan kecap manis secukupnya dan kecap asin nah ini siap untuk digunakan ya teman-teman langkah selanjutnya langkah selanjutnya sisa bumbunya ini kita tambahkan 50 ml madu ya teman-teman madu yang telah tadi kita perlihatkan diaduk-aduk dan sisihkan nah kemudian alat pemanggang kita dikasih margarin sedikit sekitar 1 sendok makan kemudian kita letakkan ikannya teman-teman dan ditutup dalam membakar ikan ini gunakan api kecil saja teman-teman supaya ikan bakar kita matang sempurna nah teman-teman mama aura lupa menyebutkan bahwa ikan yang telah diberi bumbu dibiarkan selama lebih kurang 30 menit nah kita bolak-balik ikannya dulu supaya tidak gosong kemudian ditutup lagi dan biarkan sampai kuning keemasan nah kemudian kita oles-oles lagi dengan bumbu yang telah dikasih madu tadi ya teman-teman harumnya madu enak banget dioles-oles sampai bumbunya meresap ikan bakar teplon ini sangat praktis tentunya tidak berbau asap dan tidak perlu menggunakan arang nah kita balikan teman-teman dibalikan pelan-pelan nah jika telah seperti ini mama aura akan mengolesnya kembali dengan bumbu bakaran tadi bumbu oles bakar ya dioles-oles sampai sisanya habis ya nah ini mama aura oles-oles nah kita tambahkan bumbunya sisanya ini ke dalam teplon supaya matang sempurna baru dioles-oleskan ke bagian ikan jika teman-teman pengen lebih enak lagi kasih kecap manis ya kita tambahkan kecap manis secukupnya gunakan kecap manis yang benar-benar enak ya supaya ikan bakar kita juga enak nah ternyata ikan bakar kita hampir matang ya teman-teman baunya enak banget bikin perut keroncongan pas banget buat ide makan teman-teman di rumah atau kumpul bersama keluarga teman dan para sahabat untuk jualan oke banget apalagi sekarang lagi enak-enaknya makan yang praktis demikian tutorial mama aura pada hari ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share bagi yang udah jangan lupa tongkrongin terus channel dapur mama aura tambahkan juga ini teman-teman sambalnya disiram ya nanti ya siram ke ikan terima kasih dan sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih